Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Senin 11 September 2023. Berita pertama heboh Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan Azan Maghrib. Selanjutnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gantikan Presiden Jokowi Dodo. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan Azan Maghrib, stasiun televisi milik Ketua Umum Perindo Haritanu Sudipjo. Kemunculan Ganjar lantas memunculkan polemik politik identitas. Kritik keras terkait politik identitas kepada Ganjar Pranowo muncul dari jurubicara PKS Muhammad Iqbal. PKS menuding Ganjar Pranowo melakukan politik identitas karena tampil di tayangan Azan. Pihaknya juga mengungkit PDIP karena menggunakan narasi politik identitas kalau mengkritik Capres Anis Baswedan. Hasto menegaskan bahwa kemunculan Ganjar dalam tayangan Azan menunjukkan sikap religius yang tidak dibuat-buat. Hasto justru menyindir balik bahwa politik identitas itu contohnya ketika Pilkada DKI 2017. Ketika itu Anis mampu mengalahkan Basuki Jarot sebagai petahana yang dianggap PDIP memiliki banyak prestasi. Sementara, Bawaslu sedang melakukan kajian terkait ramainya Ganjar yang masuk dalam tayangan video Azan. Kajian tersebut mulai dilakukan Bawaslu terhitung sejak hari ini. Menurut Bagja, Bawaslu memiliki waktu 7 hari untuk melakukan kajian sejak dugaan ditemukan. Berita selanjutnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditunjuk istana menggantikan Presiden Jokowi. Kehadiran Prabowo mengejutkan Menpora Dito dalam Hari Olahraga Nasional ke-40 di Jakarta Internasional Velodrome. Menteri Dito menceritakan dalam sambungan telpon Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk hadir menggantikannya saat acara Hari Olahraga Nasional. Menurut Dito, hal itu wajar. Dikarenakan Prabowo merupakan Ketua Umum Pencaksila. Meski begitu, Dito bangga dengan kehadiran Menhan Prabowo. Tadi malam saya ditelpon oleh istana, Bapak Presiden berkenan yang mewakili dan membuka adalah Bapak Prabowo Subianto. Kaget karena Menteri Pertahanan, tapi setelah saya pikir-pikir ternyata sangat nyambung. Beliau merupakan Ketua Umum Pencaksilat, yang mana pada 2018 di ASEAN Games menyumbangkan medali emas sebesar 60% dari perolehan kontingen Indonesia. Dan saat ini yang saya dengar, beliau sedang membangun lapangan sepak bola untuk latihan sebanyak 8 di Bekasi. Jadi mungkin Bapak Presiden menugaskan Menteri yang sangat cinta dengan olahraga. Tepuk tangan dulu buat Bapak Prabowo. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani, simak berita lainnya hanya di Merdeka. Terima kasih telah menonton!